Halo everybody and welcome, di episode ini kita akan mempelajari basic after effect lagi yaitu adalah text dan path, let's check this out Oke, text dan path ya, apa sih bedanya text dan path ya padahal kan text itu juga bisa terdiri dari path atau sebuah text itu bisa juga dibuat menggunakan path, ya kan? bisa loh ya, tapi apa sih bedanya ya, secara garis besar, secara garis besar ya text itu ya bentuknya masih font, kalau misalkan kita klik dua kali di text itu ya dia masih editable, masih bisa diganti, masih bisa di edit kayak gitu ya jadi kalau misalkan kita ingin olah si text itu menjadi suatu frame yang mana frame itu adalah bentuk, shape, ataupun itu berupa path ya ya kita harus ubah text itu menjadi path, oke? ini biar gampang ya, penggambarannya gue contohin di Corel Draw oke, disini misalkan gue bikin text di Corel Draw ini gue gedein, gue center, siap nah, di contoh ini, text ini kalau misalkan kita klik dua kali karena dia masih font bentuknya, disini BTW Arial ya nah, dia bisa editable, oke? misalkan gue edit, jadi text kayak gitu ya atau tux gitu, bebas ya kalau misalkan gue ingin merubah bentuknya, gimana dong? ya kan? ini kan masih font, oke? nah, kita ubah dia menjadi curve kita Ctrl Key atau klik kanan, convert to curve, oke? nah, ketika text itu sudah dirubah menjadi bentuk, ya? maka kalau kita klik dua kali ya, dia terbentuk dari path, ya? dari curve berdasarkan node, kayak gitu nah, itu sama juga di After Effects seperti itu nah, kalau misalkan kita ingin merubah path-nya misalkan satu node kita ubah ya kita buang gitu ya, maka bentuknya akan berubah berbeda dengan text text-nya text, path-nya path beda jadi kayak gitu ya gue rasa kalian sudah paham ya jadi kita langsung masuk ke After Effects oke, buat contoh kali ini ya gue akan menjelaskan mungkin akan menyenggol sedikit tentang 3D kamera di After Effects ya buat contohnya nanti ya kita bahas sedikit aja buat gambaran aja gitu nanti ke depannya belajar kamera After Effects itu seperti apa sih? kayak gitu ya sedikit aja nanti tapi nah, kita akan buat dulu text ya misalkan text-nya di sini adalah ya text gitu aja lah biar gak mikir gitu ya gampang gitu misalkan font-nya gue pake monsterat black nah, di bagian text ini ya kalau kita klik 2x maka dia akan masuk ke editing mode ya sama seperti di CorelDRAW tadi kalau misalkan kita buka juga di bagian text ini ya di drop-down menunya itu ada animate text karena bentuknya masih text ya ini bentuknya bukan shape ataupun path ya kalaupun kita masukin animasi tertentu misalkan animate disini kita masukin apa misalkan character value gitu ya character value kita kasih ubah misalkan dari 0 kita kasih 15 frame ke depan kita kasih 50 gitu ya maka dia akan berubah value-nya seperti ini oke ya seperti itu karena dia text tapi kita tidak ingin text misalkan disini gue pengen ubah ini menjadi path nah, di bagian text ini kita tinggal klik kanan create ya kemudian create shape from text ya maka dia akan berubah menjadi path nah, seperti inilah kalau kita sudah ubah dia menjadi shape ya dia sudah menggunakan path nah, ketika kita membuat shape ya menggunakan text layer ya biasanya text layer aslinya itu langsung otomatis di hide nah kalau misalkan kalian bekerja menggunakan banyak objek ya seperti kita sudah dipelajari di basic outer effect ya kita bisa shy yang tidak dibutuhkan oke nah, disini misalkan gue pengennya ya dia tidak feel oke misalkan gue pengen feel-nya non ya tidak ada feel-nya oke kemudian disini gue menggunakan stroke stroke width-nya misalkan gue taruh di 15 atau 10 gitu ya 10 lah ya ketika bentuknya itu sudah path ya maka animasi yang disini ini maka tulisannya bukan text lagi tetapi konten ya di dalam konten ini kan kita bisa lihat ya per satu huruf text ya ini bisa kita atur satu-satu kalau misalkan kita pengen feel di feel 1 kita bisa taruh kayak gitu ya jadi kita sangat fleksibel sekali ketika dia sudah menjadi shape ya sudah menjadi path nah kalau misalkan kita menggunakan efek yang sering dipakai ya contohnya ya contohnya itu di teaser kemarin Indonesian Visualizer yaitu menggunakan efek yang namanya trim path ya eh betul-betul salah ya ini kita masuknya di konten jangan di perhuruf ya ini buat contoh oke kita masukkan add trim path oke di bagian ini jadi dia akan membuat animasi ke seluruh layer text outline ini ya semuanya kena text semua kena oke nah disini misalkan kita kasih di animasi dari start ke end ya n100 kayak gitu maka animasinya akan seperti ini set kayak gitu nah tentu saja trim path ini adalah salah satu teknik animasi yang paling sering digunakan di offer effects ya jadi kalian tinggal pelajari ini dan kalian nanti tinggal kreasikan dengan imajinasi kalian kayak gitu ya nah ini trim path set kayak gitu atau misalkan kalian tidak ingin menggunakan start kayak gitu boleh boleh aja misalkan kalian ingin dari awal itu kosong gitu ya dia jadi nulis gitu ya oke dari 100 ke 0 jadi dia akan dari 0 nulis set kayak gitu atau misalkan diperpanjang 1 detik set kayak gitu ini boleh linear ya bebas atau mau di is in is is boleh silahkan ya oke misalkan gue pengen bentuk ini seperti teasernya ivc kemarin ya ini tinggal gue duplikat aja ya tentu saja karena kita duplikat ya tentu saja dia punya keyframe ya jadi kita keyframenya kita hapus dulu kita u aja ya disini ada start finish kita hapus aja keyframenya ini bisa gue langsung taruh di detik 1 atau misalkan pun gue gak geser ya dari sini mulainya ya ini bisa kita potong klipnya menggunakan open bracket ya seperti itu open bracket kelar kayak gitu nah kalaupun misalkan kita ingin menghilangkan properties animasi yang kita bikin tadi ya di bagian trim pass delete nah kemudian di bagian ini stroke-nya gue gak pengen ada ya dan disini gue pengen fill-nya putih oke dari sini fill-nya putih jadi dia tetap ada si stroke ini di layar bawah ya kalau misalkan di bagian ini gue transform opacity ya gue taruh 50 nih jadi walaupun dia turun transparansinya dia tetap ada yang namanya outline ya stroke-nya tetap ada kalau misalkan IPC kemarin ya karena yang ngerjain om Ichan Agus Jam ya disini gue contohin sedikit ya menggunakan background loop-nya om Ichan Agus Jam seperti ini ya tapi kan di teaser itu kan dia ngeflicker gitu ya gedip-gedip gitu ya nah gimana cara bikin efek flickernya ya itu gampang ya kita akan menggunakan opacity ya kita tambahkan expression oke expression nah di bagian opacity itu kita tambahkan expression untuk membuat random value ya seperti biasa kita menggunakan wiggle oke kita wiggle kita kasih frekuensinya berapa misalkan frekuensi disini gue pengennya 10, amplitude-nya berapa 80 kayak gitu makanya si wiggle ini dia akan memberikan value random ya seperti ini kalian lihat ya random value disini ini kalau misalkan gue geser kayak gitu dia akan memberikan random value yang akhirnya akan membuat si text itu terlihat seperti flickering oke seperti lampu yang flicker maka animasi yang jadi seperti ini oke flicker kayak gitu ataupun misalkan frekuensinya gue pengen turunin nih ya frekuensinya gak usah banyak-banyak 5 gitu ya dia gak terlalu banyak kedipnya kayak gitu bebas ya nanti kalian sesuaikan dengan ya selera kalian masing-masing kayak gitu nah kalau kita perhatiin ya dari teaser nyawa mican itu kan ada yang gerak kotak-kotak gitu ya seperti ini nah yang gerak kotak-kotak itu namanya pixel sorter kalau gak salah ya nah kalian bisa lihat tutorialnya di channel nyawa micanan goosejam ya dengan klik di kanan atas layar kalian atau kalian cek aja link deskripsi di bawah ya untuk membuat efek pixel sorternya ya oke karena gue tadi sempat menyinggung soal kamera di after effect ya ini gue contohin sedikit oke kalau misalkan text itu kita sudah ubah ya menjadi shape jadi path maka kita akan lebih leluasa ngeditnya oke contohnya kita disini akan membuat new camera ya kita bikin text ini extrude misalkan contoh ya disini menggunakan 35mm lensanya si text ini kita bisa ubah menjadi 3D ya tetapi perlu diperhatikan ketika kita menggunakan renderer klasik 3D dia tidak bisa extrude ya sudah berkali-kali gue bahas ya misalkan disini kita menggunakan ray tracing contoh ya kita menggunakan ray tracing karena kan setiap kartu udah dipiksa nih ya text jadi dia pun sebenarnya kalau diubah itu bisa diubah satu-satu nantinya di bagian contentsnya ya nah disini kita pengen bikin dia menjadi 3D ya biar cakep oke nah disini gue pake bevelnya misalkan concave ya kita bikin extrude kita kasih bevel bevel depthnya buat contoh kita lebayin aja 10 gitu contohnya ya kemudian buat contoh juga disini gue akan kasih lampu ya ngasih lighting oke tipenya misalkan ambien light aja gitu kalau misalkan kelihatan gak ding gak kelihatan ding ya disini gue ganti ke spotlight deh ya biar kelihatan bayangannya nih contoh-contoh ya dizzy axis gue geser x-axis sedikit kemudian point of interestnya gue geser sedikit ya oke maka text ini sudah menjadi text 3D yang tidak flat lagi gitu ya nah misalkan kalau kamera kita kita geser ya C oke kemudian kita geser maka kita bisa lihat text ini sudah berbentuk 3D ya seperti ini nah ini BTW salah satu cara yang gue pake ketika gue membuat bumpernya kotak visual ya kalau misalkan kita lakukan ini di text ini tidak bisa karena ketika kita ingin membuat extrude itu membutuhkan path membutuhkan shape yang mana itu bisa kita desain di Corel Draw ataupun nantinya juga kita bisa desain di Adobe Illustrator ya bebas oke nah sekian dulu materi kali ini jadi gue takutnya terlalu mendalam belum waktunya ini basic soalnya oke sampai sekian dulu materi kali ini kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah see you next time dan terus berkarya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati